Intro Semuanya ngedadak jadi Islam Ada-ada saja tingkah dari Mega ini Mungkin ini hanya sekedar Candaan jangan terlalu dianggap baper Siapa yang menyangka bahwa dibalik Sosoknya yang terkenal akan Smash dan Service Ace Tingkat tinggi Sampai-sampai membuat Red Spark Tak bisa dihentikan oleh siapapun Mega Wattie menyihir para pemain dari Red Spark Yang notabene non-muslim memakai hijab Jadi kronologinya Mega Wattie dengan Heiseon Mereka sama-sama seperti ingin memberikan kejutan Dimana saat Mega Wattie masuk ke dalam Semuanya cukup kaget Gak kaget dimana coba Diam-diam Heiseon malah memakai hijab berwarna hitam Yang sering dipakai oleh ukti-ukti Indonesia Lucunya lagi Heiseon dirinya seperti mengucapkan sepatah dua patah kata Yang kurang jelas dalam rekaman Tampaknya Heiseon mengucapkan salam Tapi karena logatnya Korea terlihat sangat berbeda sekali Mega Wattie yang melihat tingkah dari sahabatnya itu pun langsung terbawa suasana Dan dirinya ini pun membenarkan beberapa kali hijab yang dipakai oleh Heiseon Dimana hijab dari Heiseon sedikit ngegeser dan tidak rapi Semua orang semakin menjadi-jadi saat melihat Mega tersebut Dimana satu ruangan tak berhenti tertawa dan membuat bahagia Mega Wattie dan Heiseon ini langsung bermesraan Dengan berfose menempelkan wajah mereka masing-masing Mungkin ini hanya sekedar candaan biasa saja Bukanlah candaan yang serius Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana yang awalnya hijab itu terkenal sangat langka di Korea Bahkan ketika Mega Wattie pertama kali menjadi atlet yang berhijab di Korea tersebut Cukup mendapatkan berbagai respon yang negatif dari beberapa kalangan Tak ayal Mega Wattie pun yang melihat itu semua ia tidak menyerah Dan prestasinya sukses merubah persepsi publik Korea Yang memang kebanyakannya cukup sentimen Kini semuanya memuji Suasana Red Spark dan Mega Wattie benar-benar mengharukan Dimana suasana berbeda dari pertama kali dirinya datang Tak hanya hebat saja dan menjadi top score Liga Korea Volley untuk saat ini Akan tetapi Mega Wattie pun memang terkenal sangat ramah sekali Dimana dirinya beberapa kali terlihat menyapa fans sampai dengan menyapa penggemar Yang membuat semua orang saat itu tambah jatuh cinta kepada dirinya apapun yang terjadi Yeseon benar-benar bucin saat bersama Mega Wattie Dan memakai hijab ini tampaknya hanya sebuah candaan belaka Akan tetapi sebagai warga Indonesia sangat bangga sekali dengan perjuangan Mega Wattie Yang awalnya diremikan kini dianggap sebagai pahlawan Red Spark Dan permainannya tak tanggung-tanggung sangat hebat sekali di atas lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!